Halo teman-teman, perkenalkan saya Devikrisanta Esimamora, peserta LATSAR CPNS tahun 2021 dari lingkungan kota Batam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana aksi bela negara saya yang saya terapkan di instansi tempat saya bekerja. Berikut adalah beberapa aksi bela negara yang telah saya laksanakan. Nilai bela negara yang pertama adalah cinta tanah air. Dalam cinta tanah air ini, ada dua indikator sikap yang saya lakukan. Yang pertama, mencintai, menjaga, dan mestarikan lingkungan hidup. Dimulai dari merawat tanaman di lingkungan sekolah, melakukan gotong royong, yakni menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, yang kedua, menggunakan produk dalam negeri dan menggunakan karya anak bangsa. Aksi yang pertama saya lakukan adalah membeli dan menggunakan masker kain homemade. Yang kedua, menonton video pembelajaran, film, atau karya anak bangsa melalui situs resmi, bukan bajakan. Karena ini pandemi, jadi disesuaikan saja. Saya menggunakan video-video dari Youtube dengan menghargai karya anak bangsa menyertakan linknya. Selanjutnya, sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya menghargai dan menghormati kanekar agama, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, aksi yang saya lakukan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, memakai pakaian batik setiap hari Kamis. Selanjutnya, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aksi yang saya lakukan, memfasilitasi anak-anak sebagai warga negara yang memiliki hak memperoleh pendidikan. Dengan cara mengajar di kelas 7 dan 8. Tentunya tidak asal mengajar ya. Selanjutnya, tidak melakukan kekerasan pada siswa. Nah, yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Pada nilai ini, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, akrab dan bersosialisasi dengan seluruh rekan guru tanpa membeda-bedakan. Melakukan musyawara dan memfakat pada setiap diskusi dalam mengambil keputusan. Contohnya, yang dilakukan itu adalah rapat sekolah. Selanjutnya, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Nah, mengikuti kegiatan keagamaan baik di sekolah, sharing rohani setiap Jumat, maupun di tempat ibadah sesuai dengan protokol kesehatan. Karena ini masa pandemi, jadi ada beberapa kendala. Dalam pelaksanaannya. Tapi ini saya didokumentasikan dalam waktu tiga minggu terakhir, ada pelaksanaan kegiatan kerohanian dan waktu pesantren kilat. Nah, ikut ambil bagian dalam kegiatan keagamaan apapun di sekolah. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Contohnya, lembur dalam mempersiapkan kegiatan di sekolah, proses pembelajaran seperti media, bahan ajar, dan lain-lain. Nah, membimbing anak-anak yang perlu pendampingan khusus. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Membantu rekan guru yang kurang memahami penggunaan komputer dalam pelaksanaan tugas di sekolah. Bersedia menggantikan rekan guru yang tidak dapat melaksanakan tugas karena kondisi sakit atau tidak dapat hadir. Selanjutnya, yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Senantiasa bersyukur, berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan tugas sebagai seorang guru, menjalankan kewajiban sebagai umat beragama. Senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Nah, contohnya menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan mengukur suhu. Melaksanakan senam sehat. Nah, sekian paparan aksi bela negara saya. Terima kasih.